Halo para pecinta balap motor Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang pembalap Indonesia VDGA Pratama Yang membuktikan bahwa dirinya mampu beradaptasi dengan cepat dalam kejuaraan Eropa Red Bull Rockies Cup 2024 Meski merupakan pembalap pendatang di ajang Red Bull Rockies Cup 2024 Namun VDGA Pratama baru 4 ronde tapi sukses mengumpulkan poin lebih banyak daripada pendahulunya Dan VDGA Pratama menjadi satu-satunya perwakilan dari pembalap Indonesia yang turun dalam ajang Red Bull Rockies Cup musim ini Meski berstatus sebagai rookie atau debutan dalam ajang Red Bull Rockies Cup VDGA Pratama tidak takut bertarung di barisan depan Bahkan dirinya tidak ada rasa takut untuk melawan pembalap-pembalap Eropa yang lebih berpengalaman Meski demikian VDGA Pratama masih bisa masuk ke 10 besar kelas main sementara pembalap Red Bull Rockies Cup musim 2024 Tepatnya menempati posisi ke-8 kelas main sementara dengan mengumpulkan total 61 poin Pembalap asal Gunung Kidul ini cepat sekali beradaptasi dengan motornya KTM RC 125 Dan tentu saja KTM RC 125 ini berbeda karakter dengan Honda NSF 250R yang dipakai Veda saat menjuarai ajang Asia Talent Cup 2023 sebelumnya Dan prestasi terbaik yang diraih oleh VDGA Pratama adalah menempati posisi ke-4 di race pertama sirkuit Asen Belanda Dan kini Veda menempati peringkat ke-8 kelas main sementara di Red Bull Rockies Cup Tinggal tunggu VDGA Pratama naik podium dan juga juara Karena masih panjang kesempatan buat VDGA Pratama untuk bisa meraih podium dalam ajang Red Bull Rockies Cup 2024 Dan kali ini kan Veda masih merupakan pembalap debutan dan ada kesempatan di round-round berikutnya atau musim berikutnya Dan kita doakan saja semoga pembalap Indonesia VDGA Pratama bisa terus berkembang Dan dalam waktu dekat kemungkinan VDGA Pratama akan mengikuti ajang Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika Minggu ini Dan kita tunggu aksi dari VDGA Pratama di ajang Asia Road Racing Championship yang akan diselenggarakan di sirkuit kebanggaan kita Mandalika Nusa Tenggara Barat Kemudian fakta lain untuk pembalap Indonesia yang mengikuti ajang Red Bull Rockies Cup Sebenarnya ada dua pembalap yaitu Fadila Arbi Aditama Kemudian ada Mario Suryaji yang pernah mengikuti ajang Red Bull Rockies Cup sebelum VDGA Pratama Untuk Mario Suryaji turun pada musim 2021 Sedangkan untuk Arbi Aditama turun di musim 2022 dan juga 2023 Dan empat ronde pertama di ajang Red Bull Rockies Cup 2021 Mario Suryaji berhasil mengoleksi 45 poin Sedangkan Fadila Arbi Aditama berhasil mengumpulkan 22 poin Dari total empat ronde awal di musim 2022 Sedangkan jika kita bandingkan VDGA Pratama Di empat ronde awal ajang Red Bull Rockies Cup 2024 VEDGA sukses mengumpulkan 61 poin dan berhasil menempati posisi ke-8 Dan ini capaian prestasi yang luar biasa Bahkan masih ada kesempatan buat VDGA Pratama untuk bisa meraih podium dalam round berikutnya Karena memang jika kita melihat aksinya di beberapa ris terakhir VDGA Pratama terus bersaing di barisan terdepan Bahkan dalam balapan VDGA Pratama pernah memimpin balapan Dan berhasil menyalip senior-seniurnya di ajang Red Bull Rockies Cup musim ini Dan demikian update informasi dari channel Otomodif Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Tunggu aksi VDGA Pratama di ajang internasional lainnya Hanya di channel Otomodif